Intro Halo, saya ada terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Natuhan Kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dottoni Dimana disini Pak Dottoni kembali mengingatkan bahwa resesi ekonomi pada 2025 Dan Pak Dottoni juga sudah bilang ya dari jauh-jauh hari Tentu harus berdoa dengan anak menghadapi resesi ini berat Resesi puncaknya di 2025 dan bertahan sampai cukup lama Itu sampai Pak Prabowo sudah menjadi presiden 2029 dan 2030 itu baru Ekonomi Indonesia mulai normal lagi Akan tetapi Ekonomi Indonesia disekuasai oleh CIN Padahal Tony sudah bilang gitu ya 2030 Dan dikuasai TIN itu tekstil Alat kesehatan Bajah Dan juga kayak bisnis-bisnis apa Gojek Dan gitu Tapi drivernya masih orang Indonesia Tapi Ownernya orang Cina dikuasai Dan juga Chinese food, Koki Juga dikuasai oleh Cina Dan itu dia yang Pak Dottoni bilang dari jauh-jauh hari Dan Pak Dottoni tetap mengingatkan ini sampai sekarang kita harus benar-benar berdoa Mungkin sebelum kita ke videonya Biasanya untuk membacakan satu nangan firman Tuhan Ada di 1 Petrus 3a Ayat 7 yang berbunyi Demikian juga kamu Suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum Yang lebih lemah Hormatilah Mereka sebagai sesama ahli waris Anugrah kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Artinya adalah Hubungan yang beres dengan Tuhan Memampukan kita Memperlakukan pasangan Dan orang lain Baik-baik-baik Ya satu Kima Tuhan Kita semua Dika video Dottoni Mari kita simak videonya Nah kita doa ya Doa Badawad ya Aku mohon kekuatan Elohim bekerja Kuasa Elohim bekerja Bebaskan dari yang jahat Bebaskan dari kutuk Bebas dari gelapan Kuasa Yesus Kejahatlah kemismillah Tuhan Di dalam nama Yesus Amin Amin Ada pesan-pesan Pak Daud Ada yang mau diceritakan malam hari ini Dan ini kalau saya perhatiin Pak Prabowo ini memilih Menteri-menterinya Dalam kabinet ini Dipersiapkan dengan baik Amin Jadi menteri-menteri yang bertanggung jawab Di bidang ekonomi Di bidang infrastruktur Dan di bidang-bidang tertentu Ada yang berubah dan ada yang tidak berubah Ya Itu tujuannya Supaya tidak terpotong di tengah jalan Amin Nah setelah itu Memperbaiki namanya Mempersiapkan masa transisi dengan baik Amin Nah setelah itu Ada program seratus hari Program seratus hari Pak Daud ya Nah disitu akan dilihat kinerja Cara bekerja para menteri Yes Nah disitu biasanya yang Terseleksi Yang kurang bagus Resuffle Jadi Pak Ada kemungkinan menurut pandangan Pak Daud Tony Pak Bawa juga akan mengikuti Jejak-jejak Pak Jokowi ya Kalau tidak bagus Langsung ganti Pak Daud Tony Ya pokoknya Menteri-menteri tertentu Di Kabinet Itu tetap Dipertahankan Nah Saya dengar di Kabinet Nasional Sri Mulyani Dipertahankan Pak Daud ya Kan saya beritahu Hanya ada dua Yang bisa dipercaya pasar Suhasil Nasara Kedua Sri Mulyani Terima kasih ya Dan Itu kan Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Karena Jadi Sudah terbukti Pak Daud ya 10 tahun Sri Mulyani Sanggup Mengatasi resesi Bukan 10 tahun lagi Kan Ada juga Di era SBI juga Betul Jadi Pasar itu Ngeliat Ada Kepercayaan publik Pasar Dalam negeri Maupun pasar luar negeri Secara global Kalau Suhasil Nasara Itu sudah Bagus di Birokrat Maupun di Kebijakan fiskal Moneter Jadi Cocok ya Nampingi Sri Mulyani Jadi Untuk Mengganti Suatu menteri Itu Harus banyak Pertimbangan Demi pertimbangan Gimana Pandangan Pandangan saya Thomas Luar biasa Tapi Pak Daud Ada rumor Bahwa Kali ini Pesinteng Kali ini kan Berat sekali ya Pak Menghadapi tantangan Bilya Terang PSRC Minyak Makanya Makanya Kuncinya Menterinya Menteri Keuangan Yang harus Dipercaya Oleh Publik Dan pasar global Ya Pak Daud Gimana Analisa saya Thomas Luar biasa Pasar itu Menilai Kebijakan Publik Fiskal Moneter Itu hanya Ada dua Di Indonesia Ini Yang Terlihat Menonjol Diterima oleh Pasar global Luar dan Dalam negeri Yaitu Swasil Nasara Dengan Sri Mulyani Sri Mulyani Tapi Pak Bapak Sudah memutuskan Apakah Yang Kilihan Dua Tadi Siapa Yang Pastinya Pak Daud Nah Pokoknya Yang dipercaya Oleh publik Itu dua Ini Karena Menteri Keuangan Itu Tidak Boleh Dipilih Dengan Yang Masih Tanda Tanya Uji Coba Karena Itu adalah Bendahara Keuangan Negara Yang Mengurusin Seluruh Keuangan Perputaran Negara Pak Daud Gimana Gimana Pandangan Saya Tomas Luar biasa Biasanya Nanti Menurut Pandangan Pak Daud Terawang Pak Daud Setelah Pak Pembunai Siapa Yang Dik Kalpuri Kalpuri Apa Mau Komen Saya Tidak Mau Komentar Terus Pak Daud Sekali kan Lagi ada Rumor Perang Ada Suhu Panas Antara Australia Dan Indonesia Tentang Lautan Pasifik Ini bagaimana Tenang Tenang Aja Tomas Indonesia Itu Adalah Non Blok Jadi Aman Aman Saja Tidak Sampai Perang Pandangan Ya Biasa Biasa Ajalah Mereka Seluruh dunia Sedang Merasakan Ketirnya Susahnya Teknologi Dunia Nanti Hanya Perang Urat Sahara Paja Jadi Masa Transisi Ini Pak Presiden Kita Nanti Terpilih Yang Dilantik Nanti Dia Sudah Memikirkan Dengan Mata Menteri Menteri Yang Dipertahankan Atau Diganti Dalam Kabinet Baru Kita Semua Berdoa Supaya Kalian IKN Bagaimana Pak Apakah IKN Tetap Diteruskan Kita Indonesia Pindah Ibu Kota IKN Itu Masih Perlu Waktu Lama Lama Nanti Pak Kewonek Nanti Masih Ibu Kota Masih Jakarta Jakarta Tapi Kan Kalau IKN Rencana Ibu Kota Juga Tapi Masih Waktu Melanjutkan Rencana Presiden Sebelumnya Pak Daud Ya Itu Kan Adalah Amanah Sekarang Kan Lagi Banyak Pro Kontra Pak Sampai Membawa Personal Presiden Nama Kecilnya Di Olok Olok Ya Tapi Tetap Tenang Tidak Tidak Merespon Sedikitpun Pak Biasa Itu Kalau Masa Transisi Seperti Itu Pak Daud Pertama Pertanyaan Yang Pertama Kepada Sandri Yon Cintak Silahkan Saya Terima kasih Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Dari Bapak Pendeta Dautoni Dan Juga Terima kasih Buat Kalian Sudah Mendukung Channel Anak Tuhan Yang Sudah Subscribe Like Comment Dan Share Sebelum Itu Saya Mengingatkan Kalian Buat Kalian Yang Ingin Melihat Seperti Nangan Fiman Tuhan Kalian Bisa Cek Di Blog Spot Channel Anak Tuhan Kalian Bisa Temukan Link Di Postingan Halaman Channel Anak Tuhan Sebelum Saya Mengakhir Video Ini Saya Membacakan Satu Nangan Fiman Tuhan Yang Tadi Fim Ada Di Petus 3 7 Yang Berbunyi Demikian Juga Kamu Suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Sebagai Kaum Yang Lebih Lemah Hormatilah Mereka Sebagai Sesama Ahli Wahis Anugah Kehidupan Supaya Doamu Jangan Terhalang Dan Itu Dia Satu Nangan Fiman Tuhan Saya Ucap Terima Kasi Sekali Lagi Shalom And God Bless You All Filipi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari-lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 16 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuh Lah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Akanku perlihatkan kepadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!